Jokowi haramkan terima amplop di pernikahan Kaesang, Dr. Tifa sampai bawa-bawa nama Siskakol. Berikut nyinyiran Dr. Tifa. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi tak menerima amplop ketika menikahkan anaknya. Pegiat media sosial Tifa Ziatias Suma mengatakan, hal itu bukanlah hal yang luar biasa. Dia menyarankan agar Jokowi memberikan sovernir berupa emas batangan seperti yang dilakukan pasangan Jess No Limit dan Siskakol. Banyak kok yang melakukan itu, tidak istimewa. Apalagi ini kepala negara. Masa terima amplop, harusnya seperti Siskakol Jess tuh, kasih sovernir emas batangan ketamunya. Ucap Dr. Tifa dalam unggahannya di Twitter, Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022. Diketahui, anak Bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep adalah pernikahan ketiga yang digelar selama Jokowi menjabat sebagai presiden. Hal ini pun sempat menuai sorotan. Tak sedikit yang menilai bahwa Jokowi telah banyak menerima sumbangan dari pernikahan anaknya. Putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka pun membalas nyinyiran netizen itu, tidak pernah ada sumbangan. Di undangan pernikahan yang disebar pun telah ditegaskan bahwa tamu tidak diperkenankan memberikan uang ataupun hadiah. Dr. Tifa diketahui sering mengkritik Jokowi dalam berpolitik. Semua dinyinyirin. Sebenarnya dia ini dokter atau politikus. Ada baiknya bu dokter ini diperiksa kejiwaannya. Oh my God! Terima kasih telah menonton!